KOMISI 3 DPR RI salurkan paket bantuan sembako kepada para korban erupsi abu vulkanik Gunung Semeru guna meringankan beban hidup dan menjaga keberlangsungan hidup masyarakat di delapan wilayah kecamatan yang terdampak. Anggota Komisi 3 DPR RI, Arteria Dahlan mengatakan, bantuan paket sembako yang diberikan dapat menambah kekuatan moril dan menjadi penyemangat bagi warga dalam menghadapi musibah bencana alam. Dan mudah-mudahan bisa menambah kekuatan moril, membuat penyemangat, ini musibah, musibah harus dihadapi dan pastinya kita akan segera keluar daripada musibah ini. Kami berharap warga terdampak ini bisa segera pulih dan kembali berkumpul bersama keluarga di tempat tinggalnya masing-masing untuk kembali menjalankan aktivitas seperti semula. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Niko Afinta Karo-Karo menyampaikan, Kepolisian bersama Satuan Tugas Penanganan Bencana Daerah terus memaksimalkan pemanfaatan pendirian posko pencarian, evakuasi korban, kesehatan, dan logistik. Dari pembagian yang kami lakukan, kami bersama-sama dengan Satgas Daerah Lumajang yang dipimpin Bapak Danrem, wakilnya Pak Bupati dan Kapolres. Yang kami lakukan adalah mendatakan jumlah penduduk di dua kecamatan yang terdampak. Kemarin sudah terdatakan 5.300, yang di pengungsian sekitar hampir 5.000 juga. Kami akan mendatakan penduduk yang belum melapor, untuk melapor ke Satgas Posko Utama di Kecamatan Pasirian. Dari Lumajang, Jawa Timur, Ajib, TVR Parlemen, melaporkan.